Intro Jonazah mantan Penteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Kamis 4 Januari 2024 besok Pemakaman almarhum akan disatukan dengan sang istri Perwakilan keluarga Yosef Sampurnanggarang ketika ditanya wartawan menjelaskan penyakit yang diderita almarhum selama ini Yosef mengungkapkan mendiang Rizal Ramli telah menderita sakit sejak 2008 silam dan karena almarhum dikenal sebagai orang yang suka bergerak sehingga ketika sakit tidak dihiraukan Menurut Yosef, almarhum juga sebenarnya terdeteksi oleh dokter menderita kanker pankreas Sebulan lalu, Rizal Ramli pun mencoba untuk melakukan pemulihan dengan masuk rumah sakit Kalau sakitnya itu apa ya Beliau ini kan orang pergerakan Jadi dia tidak terlalu peduli dengan sakitnya ya Jadi dia setia pada fisik demikologi Dia abaikan sakitnya Nah dia baru mengutuskan untuk masuk ke rawat itu kurang lebih satu bulan yang lalu Jadi gitu Jadi itu ciri-ciri orang pergerakan begitu Dia nggak peduli dengan sakitnya Itu kurang satu bulan yang lalu Satu bulan yang lalu ya Lebih lah ya Ya keterangannya sih Jadi penyakit tua juga ya Jadi kebetulan juga Beliau dulu pernah sakit Ya itu juga lalu kemudian Seperti yang menjelaskan teman-teman semalam itu Bahwa terdeteksi cancer Itu sebenarnya cancer pankreas ya Jadi kami yakin kemarin itu Waktu pemulihan Dan akhirnya akan kembali ke rumah Ternyata memang Beliau dipanggil oleh Selamanya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia